Ujian promosi untuk mencapai gelap doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Sulaiman dengan cuci disertasi Pengawasan pengolahan perikanan di wilayah perbetasan Kalimantan Utara dalam perspektif hukum dan keadilan Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Profesor Dr. Hamzahawib SHMHMAP sebagai Ketua Sidang terbuka ujian promosi doktor Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 dulu kepada kita semua, apa sih sebenarnya esoksi pengawasan itu. Silahkan. Terima kasih, Prof. yang saya hukumati dan terpelajar atas pertanyaannya, Prof. Terkait dengan esoksi dari pengawasan itu, Prof. Bagaimana pengawasan ini bisa menjaga keperlanjutan sumber daya perikanan memberikan pengawasan terhadap sumber daya perikanan dengan melihat pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan khususnya kepada masyarakat dan lain-lain. Itu memberikan pengawasan terhadap pengeluaran sumber daya perikanan di wilayah perbatasan dan kesejahteraan untuk masyarakat di wilayah perbatasan. selanjutnya, selanjutnya, karena Anda ini, Bu Pendus, akan membukai telah mengkaji pengawasan di perbatasan dengan objek pengawasannya itu adalah sumber daya alam ke kanan atau kelautan. Pertanyaan saya, coba sampaikan kepada kita semua di sini, apa sih perbedaan pengawasan di perbatasan dan bukan perbatasan? Silakan. Berkaitan dengan pengawasan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan wilayah perbatasan lainnya, di mana untuk pengawasan di wilayah perbatasan dia lebih kompleks, di mana bersinggungan langsung dengan wilayah perbatasan negara Malaysia, Filipina, Vietnam, dan sehingga perlu melakukan pengawasan khusus. Nah, sedangkan untuk pengawasan di perikanan di daerah lain, yang tidak bersinggungan dengan perbatasan contohnya di Makassar atau di Sdawis Kesehatan ini, yang tidak bersinggungan langsung dengan negara tangga perbatasan maka dia lebih melakukan pengawasan domestik atau lokal. Jadi, undang-undang perikanan saja yang lebih kominan untuk diterapkan berlaksanaan implementasi. Sedangkan kalau untuk perbatasan yang lebih kominan ada peraturan perbatasan nasional dan nasional yang terima kasih. Oke, bisa berhenti ya. Coba sampaikan kepada kita semua, karena Anda telah meneliti, kira-kira kendala apa saja yang Anda sebutkan tadi bahwa kita garda terdepan tetapi pengawasannya terkebelakang. Berarti ada kendala, kan? Coba jelaskan ada berapa kendala dalam pengawasan di perbatasan. Silahkan. baik-baik terkait dengan kendala yang ada di wilayah perbatasan, bro. Yang pertama itu terkait dengan sarana dan prasarana, bro. Yang dimana perlakuan dari apa yang sedangnya pengawasan di daerah itu memang masih kurang SDM-nya, terus sarana-prasarana terkait dengan alat yang canggih yang dimana negara-negara lain sudah memiliki alat di perbatasannya. Dan kita wilayah Indonesia khususnya wilayah perbatasan di Kalimantan Utara masih tertinggal, bro. Jadi Anda mau mengatakan bahwa pencuri lebih canggih daripada pengawas. Iya, benar, bro. Begitu yang terjadi. Pengawasan selalu gagal, ya. Dia sudah lari di luar dan pengajarnya itu petugas Indonesia tidak terkejar karena persoalan teknologi. Tidak, bro. Oke, terakhir masa ada waktu. Kira-kira apa yang terbaru atau kebaruan dari disertasi ini. Ini yang terakhir. Saya terima kasih. Ada pun yang menjadi kewaran dari Roma Penus terkait dengan konsep yang ditawarkan yaitu terkait dengan konsep komunikamen yang dimana pengawasan melalui perikanan di wilayah kebatasan dibutuhkan pengawasan yang khusus yang dimana ada pengawasan dari pemerintah, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Itu sendiri yang mengetahui sebelum daripada kegiatan-kegiatan yang terjadi di perbatasan di daerahnya. Oke, terima kasih Bapak Dekan. Saya kembali. Baik, terima kasih Keperontor yang mengetahkan Bapak Pusat Bapak Dekan Pak Bapak Dekan saya saya lihat beliau bertanya lemah-lemah bukan karena siap tetapi karena posisinya sebagai Keperontor yang saya yakin sengaja memberi pemerintah pendek untuk saudara mengintahkan poin-pemerintah dari disertasi saudara. Saya kira Keperontor yang baik sudah menjalankan tugasnya. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya saya memang hormat Keperontor yang sangat pelajar Bapak Fruksa Bapak Fruksa Amin. Bapak Fruksa Haru-Hal Isra Salah Salah Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih. Yang terhormat Bapak Fruksa dengan bagian Bapak Fruksa dan saya Rai seri dengan lagu kekuatan sedang ini tidak informasi dokter kepada hari ini Saya berhormat dari eksternal, Bapak Profesor Doktor di Madajah dan S.A. Saya terhormat, ini promotor, Bapak Profesor Doktor Tengah-Tengah di Indonesia, Bapak Profesor Doktor Aparl Salih Ustam, istilah Aparl Salih Ustam. Dan dari Jawa Ustam, Bapak Profesor Doktor Salih Ustam, Bapak Profesor Doktor Aparl Salih Ustam. Saudara Bung Penus, semangat dulu. Semangat, Cik. Siap. Siap, Pak. Oke, Bapak. Kita berbicara tentang pengawasan. Ketika berbicara mengenai pengawasan, pengelolaan perikatanan nilai perbatasan, tentu ada hal yang berbeda dengan pengawasan yang dilakukan selain di daerah perbatasan. Daerah perbatasan itu ada hal utama berkaitan dengan kedaulat negara. Secara umum dipahami bahwa untuk keberlanjutan sumber daya perikanan tentu diperlukan adanya pengawasan yang efektif. Sementara terdeteksi bahwa yang menjadi titik lemah pengawasan itu ada pada institusi. Pengawasan perikanan ada di sebagian perbatasan. Apalagi ini berkaitan dengan perbatasan. Ada bakam laka di situ, ada tugas besar. Ada dari pengawasan terkonekterian. Ada provinsi. Kemudian pengawasan dari masyarakatnya. Berdasarkan pengawasan yang berjalan, ternyata kan masih terjadi pencurian. Masyarakat di daerah perbatasan masyarakat nelayan dan perbatasan itu bahkan kalah bersaing dengan nelayan-nelayan yang ada dari negara lain. Karena dipahami bahwa ikan itu tidak ada KTP-nya ya. Tidak mengenal luar negara. Ipanya bisa lari kemana saja. Ini yang menjadi penting adalah alat tangkot yang dimiliki penyelenggaraan. Termasuk sarana tampangnya. Itu kan titik lemah ada di situ. Salah satu. Kemudian, yang menjadi persoalan pula diperkaitan dengan pengawasan ini adalah kalau kembali kepada undang-undang pemerintahan daerah, pasal 14, undang-undang 23, tahun 2014, menarik kewenangan kabupaten, kota, di dalam hal pengawalan wilayah laut. Termasuk di dalamnya adalah unsur pengawasan ini. Padahal dipahami kabupaten, kota adalah yang paling terbeka. Perkaitan dengan fenomena ini, apa yang Provinsi tawarkan kepada kita semua, bahwa pengawasan, konsep pengawasan yang ditawarkan itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya sempurna. Silakan. Terima kasih, Pak, yang berhormat dan amat terpelajar. Terkait dengan apa yang Mbak sampaikan tadi, benar bahwasannya undang-undang pemerintah daerah, dalam hal ini undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, telah menarik kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh kabupaten, kota, dalam hal pengawasan, menjadi dari pengawasan 0 ke 12 mil laut dari biur pantai, namun menjadi 0,4 mil. Dan pengawasan tidak lagi dilakukan, namun lebih ke memberikan izin, terus budayaan barat, dan sebagainya. Nah, sehingga kewelaan daripada pemerintah daerah, yang disampaikan Bapak tadi, yang bersikap langsung dengan kejadian atau terjadinya pencuran ikan dilai perbatasan, yang dimana seharusnya kewenangan keberintah kota, atau keberantannya untuk mengatasi hal tersebut, mungkin karena kewenangan itu tidak ada lagi yang kembali ke provinsi atau pemerintah daerah provinsi untuk melakukan pengawasan, sehingga sulit untuk, jadi ada kurang kondinasinya, sehingga maka perlulah untuk proses pemerintah ini bisa merangkul semua elemen, stakeholder untuk melakukan pengawasan bersama, gitu. Dan mungkin bukan ada rekomendasi dari pengaturan daerah atau dari sebuah kebijakan. Yang terjadi, Pak. Itu tadi, terima kasih, Pak. Itu terima kasih, Pak. Bersanya ada pelakian-pelakian khusus dan pemberian alat transportasi, alat penangkapan ikan yang lebih modern, lebih modern dan bersinergi dengan teknologi yang modern, sehingga pengawasan bisa dilaksanakan dan pengelolaan perikanan juga penangkapan bisa dilaksanakan bersamaan, gitu. Jadi, usahakan dari pemerintah daerah memfasilitasi kepada melayan-melayan dengan memberikan pemberdayaan, terus memberikan pelatihan-pelatihan khusus terkait dengan penggunaan alat teknologi yang baru, yang canggih, dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau mau minum dulu, silakan. Sebelum saya persilakan, yang sudah berbatasnya waktunya. Ini dengan anakku sekalian, mahasiswa yang ikut silam komosi. Ini bagian-bagian motivasi buat Anda, ya. Bahwa suatu saat Anda harus bermimpi, sekarang suatu saat Anda berdiri dan berdiri. Baik. Tim Promotor, Prof. Faridah Badi Gini, Prof. Mabra Saleng, Dr. Fahar, demikian juga Tim Pemuci, Prof. Samsu, Prof. Aumang, dan mungkin juga dan orang secara khusus tentu provendus yang sedang berdiri. Di minumar panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastik. Saya sangat berterima kasih Dalam kesempatan ini Dan tidak ada ingginya Karena terus diberikan kesempatan Untuk mendampingi Prosesikan Program dokter Di Prodi S3 Kualitas Hukum Dan tentu saya sangat Mengapresiasi Jadi ini tampaknya Sangat sesuai dengan Dari program Studi tentang kemarin Luar biasa Karya mahasiswa doktor Di sini Dan juga tentu Pencapaian ini tidak mudah Ini tentu kita lepas dari hubungan Semua pihak Dan selamat untuk Pada di warga besar yang telah mengantarkan Dari program dokterus Sampai di posisi ini Nah terkait dengan Disertasinya Jadi sudah banyak hal disampaikan Pemoto Saya ingin mendapatkan Penjelasan saja Tapi sudah disampaikan Ini belum lepas Pertama Sebuah disertasi itu Tidak lepas dari Kajian Disapat ini Saya ingin melihat Ingin mendapatkan Penjelasan dari Sudara Pemoto News Aspek aksiologis Aspek Kemanfaatan Dari Riset yang Pemoto News Lakukan ini Apa Kenapa kok ini Menjadi suatu persoalan Walaupun Sudah diangkat Apalagi ini Menyangkut Daerah perbatasan Apa manfaat yang Sudara Pemoto News Harapkan Dari Hasil Riset ini Sehingga Apa Audiensi memahami Bahwa Riset ini Ini loh Harapan dari Penjelasan Silahkan Baik Terima kasih Atas pertanyaan Yang berhormatan Ambat Lajar Prof. Dr. Imadaril Tamas Lagu Adapun yang Menjadi Aspek Aspek Asiologis Atau Kemanfaatan Dari Riset yang Jalan Yang dimana Mencakup Beberapa hal Yang pertama Yaitu Yang langsung Ditampak langsung Dengan Masyarakat Pemerintah Dan Di ikonan Kondeksi Pengawasan Di perhatian Kalimantan Terima kasih Prof. Yang dimana Regulasi Di kanan Prof. Yang dimana Ada Kebijakan Regulasi Yang masih Seget Kurang Di Perbatasan Dalam Ini Seperti Menter Utara Yang kemudian Pemberdayaan Melayu Yang dimana Tadi Banyak Masyarakat Kita Atur Dalam Ini Melayang Yang memang Kita Pernyata Dengan Alat Angka Jadi Perlu Ada Kayak Pelabian Pembinaan Dan Sosisasi Terhadap Masyarakat Di Perbatasan Terima Perbatasan Terima Perhatikan Keamanan Kedahulutan Ekosistem Di Laut Terlalu Ditaman Kedepatan Kedepatan Pada Pengawas Masyarakat Dan Melayang Yang Menangkap Dicek Terima Terima Tidak Terima Keamanan Dan Kedahulutan Negara Yang mana Bersingguan Langsung Dengan Negara Perbatasan Sehingga Perlu Anak Khusus Pengawasan Khusus Terhadap Perbatasan Untuk Menjaga Kedepatan Negara Tersebut Yang Terakhir Terkait Dengan Pengambangan Ilmu Pengatauan Itu Agar Menjadi Ibaratnya Gambaran Lebih Dikirkan Lagi Terkait Dengan Pengawasan Pengatauan Baik Itu Para Saudara Dan Salah Satu Apa Novelty Yang Saudara Tawarkan Adalah Tentang Ko-Management Terintegrasi Dari Semua Saya ingin Mendapatkan Penjelasan Terkait Dengan Ko-Management Sebagai Sebuah Solusi Sebagai Sebuah Tawaran Kebaharuan Atau Novelty Dari Sedang Itu Dilihat Dari Perspektif Hikum Dan Keakhiran Bisa Dijelaskan Dari Kan hukum Itu Sisi Apanya Apa Yang Masih Kurang Dalam Konteks Ko-Management Itu Sari Dan Dari Perspektif Keadilannya Keadilan Ini Gimana Keadilan Kepada Melayan Kepada Negara Ataukah Kepada Semuanya Nah Ini Dikaitkan Dengan Persoalan Pemulai Perbatasan Karena Harapannya Tentu Temuan Ini Tidak Hanya Berlaku Di Perbatasan Kalimantan Utara Tentu Banyak Kita Memiliki Posisi Posisi Di Orang Perbatasan Silahkan Itu Lagi Satu Terkait Dengan Temuan Dari Pemulai Mencakup Penarapan Ko-Management Yang Dimana Inovatif Integralitas Teknologi Dalam Perhasilan Proses Komunitas Pemulakan Perhasilan Strategis Bulai Merosan Dalam Menjaga Kedulatan Laut Nah Yang Menjadi Kepada Kepada Dari Kepada Ini Sebenarnya Digunakan Semua Stakeholder Lagi Maksud Itu Pengerintah Dalam Pengawasan Pengawasan Daerah Dan Pengawasan Di Kabupaten Kota Dan Provinsi Dan Pengawasan Di Pusat Tidak Sendiri Jadi Ada Keadilan Terus Yang Kedua Keadilan Masyarakat Dimana Masyarakat Memang Perlu Keadilan Dimana Masyarakat 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 Ibaratnya Tertinggal Dalam Ini Baik Kalau Tangkap Mereka Mereka Tidak Ada Kurang Edukasi Ada Edukasi Tapi Masih Kurang Memang Masih Perlu Pemberdayaan Dan Masyarakat Untuk Masyarakat Yang Waktu Saya Kembali Selamat Dua Saudara Untuk Memang 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 Masih Sebenarnya Yang Menjadi Alam Baru Dan Dihasul Penelituan Disa Kasih Saudara Dan Seperti Mengkontribusi Baik Dari Sisi Teoretis Sisi Praktis Dari Disa Kasih Saudara Duitnya Terima kasih Terima kasih Kesempatan selanjutnya Saya Memang Dari Pernah Bagaimana Terpelajar Bapak Prof. Dr. Shamsu Dari S.A. Inis Silahkan S.A. Terima kasih. 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 Memang yang terakhir itu Biasanya keliminan Terima kasih Terima kasih Dan saya kira Persisa promotor Biasanya promotor itu Melakukan pembunaran Justifikasi pembelaan Tapi ya Kalau ada pembelaan yang takat Pasti diluruskan juga Dan ini saya ingin menggunakan Promotor yang anak pekelawaan Ini dikursor Pertama, silakan Terima kasih Terima kasih Pertama, kami selamatkan Pertama, kami selamatkan Penisahan kenangan Kenangan Tumpah Pertama, kami selamatkan Pertanyaan Selamatkan Pertama, kami selamatkan Okay, selamatkan Oke, sejarah Pertanyaan Saya ingin menggasi Terima kasih Berbit Terima kasih Berbentangan Berbentangan DT Syarat Terima kasih kita berkaitan dengan batas negara dan juga berhubungan dengan negara kemudian melayani kita, melayani kita kalau menengkap kita, kadang-kadang kalau tidak di relasi, kita bisa menengkap ke mana-mana dan orang asing dia lebih besar, penempatan itu bisa masuk ke lingkungan kita, ke unang-unang, makanya luar berkaitan penting nah dua kali, esensi pengawasan, dia sudah di relasi juga, esensi pengawasan buat pengawasan kan mau dipastikan, apakah seluruh syarat, penempatan itu atas seluruh hal yang ditetapkan mungkin, penempatan sudah baik itu bisa terlaksana, sebetulnya harus ada pengawasan karena kecenderungan manusia bukan, karena manusia itu tentu-tentu semua nyala gunakan, begitu ya yang sebetulnya mungkin tidak terlaksana, tetap juga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperlui, tetapkan berlaksana kalau pengawasan penting, dia mengastikan berseberdayaan, dari kanan tetap berjaga keberlangganan, seperti itu ya kemudian tadi juga sudah diperanyakan atau bebar dengan langsung di wilayah berbatasan bukan berbatasan, ya, perlu perbebasannya itu untuk membedakan nah, juga langsung diperlepasan dan sebagai penemuan atau artis yang menerima dari distasi ini adalah menawarkan konsep pengawasan yang dengan model co-management ya, co-management nah, itu ada keperluatan pemerintah melawan dengan penelitian kira-kira bayangan implementasinya seperti apa satu-satu ketahuan saya yang terlalu banyak ya baik, Rok, terkait dengan implementasinya, Rok jadi pengawasan di daerah berbatasan dilakukan bersama, Rok sehingga saling membantu tidak implementasinya seperti yang bagaimana kemarinnya di mana, nelayan di mana, masyarakat di mana baik Rok, terkait dengan implementasinya tapi, b renting keperlepasannya, nelayan tetap mengawas di daerah harus nanti menjadi objek, tanpa diawasi begitu kan termasuk juga, menurut pinusnya, nelayan negara lain ya, benar Rok objek dari nanti perlu di di�илась yangeloitin, dim edة gasta sehingga api sedara apa nomornya komendasikan juga bisa nanti menjadi menurut apa bisa menjadi misurkan kepada pemerintah agar khusus di wilayah di batasan, bukan hanya di Kalimantan tapi semua wilayah di batasan kita itu ada 12-10 yang berawat karena berbukul tidak di daerah di batasan, berbukul bermasalah langsung dengan negara lain begitu kalau dia dilakukan pengawasan terhadapnya, termasuk juga dalam mau penengkapan ikan mau penengkapan ikan negara lain bisa saja masuk ke wilayah kita, kita mau masuk ke desain kita dan seperti ini berbukul selamat supaya nyatuh wetemu dengan kesedaran , mengurut rekomendasi terhadap pengawasan yang didahui Terima kasih Bapak, 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 Bapak Bu, Bapak, 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 Bapak Secret jangan diberutakan teman-teman yang telah merespon proses dialektikan dari saudara perangkendus dengan penilaian abad dan juga meminta penegasan untuk rekomendasi dahulu disertasi saudara perangkendus. Memang menurut saya, kalau itu bukan bagian terangkap pikir ini ya, ini supaya boleh cakap tentang penting sekali ini, output dari bagian terangkap pikir saudara itu adalah membutuhkan pengawasan pengelolaan perikanan yang berkeadilan. Ini yang tidak muncul dengan tegas, model yang berkeadilan itu seperti apa? Karena usul-usul keadilan itu kan bertalian dengan kesetaraan, kemudian bertalian dengan imparsial, kemudian keseluruhan hak dan kewajiban, restorasi. Nah, ini yang menurut saya harus muncul nanti di-meperti dari disertasi ini ya. Karena itu yang saudara janjikan. Sehingga di latar belakang itu dikertajam lagi, dan itu ketidakadilan bagi pengawasan yang ada selama ini. Ya, yang kemudian saudara nanti carikan konsepnya untuk ditawarkan. Sekiranya itu saudara protokus semua yang ada di depan telah menempatkan waktu dan kesempatan memuji saudara, karena ini setujian sedang promosi dokter. Jadi saudara memang diuji gitu, dan diuji oleh alayat juga. Apakah memang yang saudara promosikan itu layak untuk mereka waktu, lalu gitu. Tidak ada karya yang sempurna, tidak ada disertasi yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan, tetapi tugas kita mendekati kesempurnaan itu. Ya, kemudian sudah maksimal, dilakukan, dan untuk memberi kesempatan kepada saudara protokus berdoa, dan juga untuk memberi kesempatan ini penuji untuk menekatkan hasil sidang ujian promosi dokter saudara, maka sidang ujian promosi ini, saya skorasi selama 10 menit. Sebuah Presiden, promotor, dan tinggi uji berkenaan meninggalkan ruang ujian, hadirin dimohon berdiri. hadirin dipersilakan debu kembali. Terima kasih. hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang ujian promosi dokter dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi dokter saya buka kembali. Pembacaan yudisi oleh Ketua Sidang. Yudisi sedang terbuka, ujian promosi dokter Universitas Keseorang itu, beserta promotor, koror promotor dan pemutri. dalam bentuk ujian promosi, dalam bentuk ujian promosi untuk mencapai belakang dalam bidang hukum bagi saudara-saudara. Setelah menterundangkan belakang-belakang, ada segala pertanyaan dan sanggahan yang ditempatkan oleh promotor, koror promotor dan pemutri. Dengan ini menyatakan kepada saudara, sulit-saudara dinapakan lulus dengan kreta, dan sanggahan yang namaskarit. So, don't have to like one, but how do you know I will accept her dalam bidang terbuka korea. Terima kasih Menyelesaikan studi dengan IPK nyaris sempurna 3,96 Menyelesaikan 88,85 Lama studi 5 tahun Penyelesaikan disini oleh Ketua Tidang kepada Dr. Sulaiman SHMH Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini bukan hasil perjuangan sendiri Banyak orang yang terlibat Mengantarkan saudara pada pencapaian pada hari ini Salah satunya adalah Ada malaukat saudara Ibunya masih hidup Di agama Islam Diajarkan bahwa Kehidupannya Allah itu Ada pada indahnya orang tua Kehadiran juga hari ini adalah Beliau membutuhkan hidup terhadap Anda Dan akhirnya Tuhan meridup Saudara bergelas dokter dalam bidang timah hukum pada hari ini Selamat Ibu Dan begitu juga kepada Istri ya Pada anak Anda Semoga ini menjadi Bagian dari memori sejarahnya Untuk kemudian Mengalahkan bapaknya nanti Ya kan Berikutnya Bapak sebetulnya Tadi saya sudah sampaikan bahwa Masa studi Lima tahun Ada yang disini Sudah gue lebih lima tahun Untuk bilang bahwa dokter Lima tahun Cepat sekali Ya cepat karena bukan kawan sekolah Pas longan yang mulai-mulai dari Tarakan sana Taran Tentu Di sebuah keberhasilan Pasti ada perjuangan Di sebuah perjuangan Pasti ada pengorbanan Dalam waktu lima tahun itu Pasti Banyak duka Tetapi saya yakin Tidak sedikit juga sukanya Ya Dan untuk itu Saya memberi kesempatan kepada Yang antara kerajaan Dokter Sulaiman Esa Yang sekarang Untuk menyampaikan Pesan dan pesannya Kalau bisa Tidak lebih dari Lima menit Selatan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Keputu dan silap Dijinkan Menyampaikan Kesan dan pesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berikan atas keadaan Yang Tidak Allah Sulaiman Allah Tidak Yang hanya Menurut Pemanggilan Sampai Bermakar Bermakar Untuk Tidak Saya Saya Menghasilkan Suti Pembangun Selamat Sampai Tidak Saya Rasulullah Amin Sampai Sampai Sukses Selamat Masa Masa Pembangun Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.